Buya Yahya menjawab Pemilu merupakan momentum pergantian kekuasaan selama 5 tahun sekali Hal tersebut seakan menjadikan masyarakat harus dipecah setiap 5 tahun sekali karena beda pilihan Sekarang mengacungkan dua jari saja diperiksa bawah selu Padahal perbedaan pilihan menjadi bagian dari demokrasi dan hak setiap warga negara Saya punya teman, dia orang baik Dan ketika dihadapkan dengan pemilu, dia malah golput Atau tidak, atau tidak mengikuti pemilihan Karena dia beranggapan ketika dia memilih, negara tetap seperti ini Dan tidak ada perubahan, dan tidak ada perubahan yang signifikan Saya pun memaknai bahwa golput itu tidak memilihnya orang-orang baik Dan sekarang, orang golput itu diancap dengan undang-undang terorisme Yang golput dianggap sebagai teroris Padahal golput adalah hak setiap warga negara Pertanyaannya, bagaimana hukum golput dalam Islam buya Dan kami sebagai pemuda atau mahasiswa Islam Harus bersikap seperti apa dalam menghadapi Dalam menghadapi momentum 5 tahun sekali ini Terima kasih Baik, yang pertama Jawaban kami Tidak atas dasar kebenaran dan tidaknya yang diceritakan pernahnya Saya tidak tahu Hanya Pernanya minta bagaimana apa yang kita lakukan tentang pemilu Apakah tentang tadi macam-macam yang disebutkan Apakah benar tidak Allah alam Saya tidak tahu itu Yang jelas masalah pemilu begini ya Kita harus ikut Apa yang saat ini terjadi Di Indonesia dengan cara memilih presiden Mau tidak mau Karena kita negeri ini Biarpun kita seorang muslim punya Punya Suroh di dalam memilih pemimpin Akan tetapi Di saat suroh tidak dipakai Maka kita harus berlomba di dalam memilih yang terbaik Mengikuti Bahwa tidak mau Ada suroh Itu adalah yang asas dalam Islam Suroh tentu ada aturan-aturannya Tapi tidak berlaku ini suroh Tapi demokrasi Karena di negeri kita berlaku itu Maka umat Islam pun harus berlomba Untuk itu Berlomba Kemudian Yang harus kita ketahui bahwasannya Di dalam pemilihan itu kita mencari yang terbaik Dengan tujuan tentunya Dan selalu kami mohon kepada semuanya Di dalam anda memilih Selalu memilihlah anda untuk kepentingan umat dan bangsa ini Jangan anda memilih karena untuk kepentingan pribadi anda Maka akan menjadi anda orang munafik Dan duri dalam daging perjuangan bangsa ini Maka di saat anda ingin memilih Pastikan anda mementingkan umat Masyarakat Anda mementingkan umat Mementingkan masyarakat Bukan kepentingan pribadi anda Ini yang pertama dan utama yang harus anda hadirkan Kalau sudah di dalam hati kita ada kepentingan pribadi Tidak akan bisa benar memilih Maka muncul setelah itu adalah permusuhan pribadi dengan saudara Baik Kemudian setelah itu di dalam pemilihan Jangan sampai pemilihan ini menjadi sebab permusuhan Ong namanya memilih kok Memilih itu kan sesuai dengan pemahaman yang mereka Mereka ketahui tentang kelompok nomor satu Kelompok nomor dua Jadi kami himbong agar senantiasa Semuanya bisa menahan diri Agar dia tidak sombong dengan pendapatnya Tidak sombong dengan pilihannya Karena dari dua kelompok ini tersebut Mereka insya Allah juga telah berijtihad Kalaupun ada istihad saudara kita salah Tinggal kita doakan Jangan kita masuk wilayah Cacimaki Jangan sampai kita Permilihan presiden ini menjadi permusuhan Antara sana kerabat dan saudara Alaka mudahnya kita dibohongi oleh syaitan Kalaupun anda harus berbeda Berbedalah Tapi jangan permusuhan Tadi disebutkan Di Indonesia terjadi Pemilihan ini bukan saja presiden Ada gubernur ada bupati Bahkan ada lurah atau ku Apakah kita harus membuat permusuhan setiap kali ada permilihan tersebut Tidak Yang perlu kita tata hati kita Kalau sudah hati tertata kapanpun dan dimanapun Apapun yang terjadi akan tetap terjaga Kita harus sadari ini bangsa Indonesia Ini adalah umat Nabi Muhammad Kalaupun terjadi perbedaan pemilihan Pemilihan Maka jangan menjadi sebab permusuhan Kemudian Ini yang pertama Yang harus kita tekankan sih Di dalam diri kita Jangan bermusuhan Kalaupun kita berbeda dengan seseorang Kemudian di dalam memilih itu harus saat ini Harus dalam setiap saat memilih Selagi kasusnya adalah pemilihan Kita harus memilih Tentunya yang anda pilih adalah Anda orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Yang anda pilih adalah orang yang Dalam dugaan anda Bakal memperjuangkan Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Itu yang harus jadi Tolak ukur bagi anda Orang yang anda pilih siapapun dia Kulit hitam, kulit putih Penjang, pendek Semuanya tidak penting masalah itu Yang jelas orang tersebut dalam dugaan anda Adalah orang yang bakal lebih dekat Di dalam memperjuangkan umat Nabi Muhammad SAW Atau bangsa ini Untuk kemaslahatan umat Itu yang harus jadi timbangan anda Di dalam anda memilih Laki-laki bukan kerusuhan pribadi Kemudian setelah itu Di saat anda memilih Kami selalu ingatkan Saya sambung lagi Lepaskan diri anda dari kepentingan pribadi anda Lepaskan dari kepentingan pribadi anda Mungkin anda seorang ustad Jangan hanya karena diiming-iming Pondok pesantren Lalu anda pilih dia Anda ustad munafik Jangan digara-gara Dari tawari umrah Langsung berubah pikiran Anda ustad munafik Kalau anda seorang pengusaha Jangan hanya ditawari tender Proyek Lalu anda berubah Kalau anda senang jabatan Diiming-iming jabatan Kalau saya jadi Kamu begini Anda munafik Jangan pilih dia Biarpun diiming-imingi Harta atau apapun kepada anda Kalau dia tidak layak dipilih Begitu sebaliknya Kalau memang dia layak dipilih Biarpun anda tidak dikasih apa-apa Anda harus memilih Karena apa? Dia akan memperjuangkan umat Ini yang harus ada di hati anda Hindari kemunafikan di dalam hati anda Anda akan selamat Biarpun nanti setelah anda pilih dengan benar Anda mengeluarkan diri anda dari kepentingan pribadi Anda coblas Kok keluar firaun Anda tidak dosa saat itu Fahami makna ini Yang penting hati anda Urusan anda dengan Allah Allah melihat hati anda Baik Dan jangan caci magi setelah itu Di antara saudara Jangan caci magi dan jangan olok-olokkan Kita sering diuji Dengan keadaan seperti ini Caci magi olok-olok Tidak ada perlunya Maka yang suka mengolok dan mencaci adalah Lemah hatinya Ada kepentingan yang tersembunyi Kementingan busuk Karena membela kebenaran tidak harus mencaci kok Membela kebenaran tidak harus mengolok kok Kalau seandainya kita tidak mencaci Firaun seumur hidup kita Tidak mencaci Abu Jahal seumur hidup kita Tidak salah kok Tapi kenapa hidup kita selalu mencaci Dan mencaci mengolok dan mengolok Kami seru kepada semuanya Yang mendengar suara ini Wahai saudara-saudaraku Kau muslim dan muslimat Dimanapun anda berada Bangsa Indonesia secara umum Permilihan tidak boleh menjadi anda bermusuhan Pastikan anda tidak akan mencaci Dan mengolok Lawan Lawan Apa yang berbeda dengan anda Pastikan hari ini Kalau anda ingin selamat Anda jangan mau dikotori Hati anda Diajari oleh setan Untuk caci maki dan Allah-Allah Kemudian tadi katakan Apakah boleh kulput Kulput itu nanti pada dasarnya Adalah pada akhirnya Menjadi sebuah pilihan Dengan catatan tentunya Jika mungkin anda pada kebingungan Ini baik-baik semuanya Kayak sholahuddin ala iubi Kayak sholahuddin ala iubi Boleh anda pilih Enggak pilih Bebas Karena tetap akan yang jadi Adalah kayak sholahuddin ala iubi Boleh anda kulput saat itu Atau semuanya kayak Abu Jahal Abu Jahal Sama-sama anda pusing Baru kulput anda Tapi kalau masih ada Kecenderungan anda yang lebih nonjol Anda harus memilih Jelasnya Jelas ini Anda baru boleh kulput Kalau memang Tadi Tapi kalau ternyata Masih ada tarjah Ada yang ditonjolkan Dan dalam hati anda Anda kecenderungan Anda wajib memilih Kenapa kecenderungan anda itu adalah Iman Kecenderungan hati Dalam kebaikan dan kemuliaan Bukan kecenderungan karena tender Bukan kecenderungan karena Pembangunan pondok pesantren Bukan kecenderungan karena Urusan Urusan pangkat Awas hati-hati Jika adakan cenderungan bahwasannya Yang itu adalah Menurutku adalah Memang lebih baik Maka pilihlah dia Selesai Jadi kapan anda bisa dikulput Boleh Kalau calonnya adalah Abu Jahal semuanya Dua-duanya Atau calonnya adalah Sulahuddin Sulahuddin semuanya Baru boleh kulput Nanti insyaAllah ya Semoga Allah menjaga hati kita Intinya adalah bagaimana kita Jangan bermusuhan di negeri ini Wah ini yang Yang mengacak-ngacak Dari luar Dan tujuannya Kalau kita cermati Agar umat Islam berantem Hei umat Islam Anda jangan mau diadu domba Dan kami sampaikan kepada Diluar Islam Ketuailah Islam tidak mengajari bermusuhan Yang diluar Islam Saudara-saudara kuda Dekom Kristiani Dan yang lainnya Hindu, Buddha dan sebagainya Islam mengajarkan kesucukan Islam yang saya pelajari Islam yang salah mengerti Adalah mengajarkan keindahan Anda tidak usah khawatir Akan tapi ini loh Ada orang yang pengen Mengandung domba umat Nabi Muhammad Akan bermusuhan Dan Anda jangan Mau dibohongi Jadilah Anda semua Yang mendengar suara ini Jadi jurudamai Sampaikan yang saya sampaikan Kalau Anda percaya Karena apa saat ini Telah diobok-obok Kita terus bermusuhan Kakak adik bermusuhan Jadilah jurudamai Kalaupun harus berbeda Anda harus selalu Panjatkan doa kebaikan Untuk yang berbeda dengan Anda Maka Anda keluar dari pemilu Anda adalah dengan kelembutan Jangan sampai nanti Lihat Ini masih bermusuhan Tak tahu hanya bisa presiden Siapa presiden Besanan Anda tidak tahu Anda ini Atau punya proyek bersama Anda tidak tahu itu semuanya Bagaimana kok Anda Mau diadu oleh syaitan Dibuat permusuhan oleh syaitan Semoga Allah menjadikan Kita hamba yang saling mencintai Bangsa yang saling mencintai Dan umat yang saling mencintai Dan ingat Jadilah Anda jurudamai Di negeri ini Dan jangan Anda mengetik Sesuatu yang jadikan Sebab permusuhan Dan jangan Anda Mengucapkan kalimat Yang menjadi sebab permusuhan Ada hitungannya Di hadapan Allah Biarpun atas nama agama Allah mahat tahu Dan Allah yang akan menghukum Semoga Allah Menjelamatkan kita semuanya Menjelamatkan bangsa Dan negeri ini Wallahuaklam bisawab